Halo Brosis, balik lagi di channel Pawang Design It Nah, kali ini gue mau bahas nih tentang kelanjutan kelompok rumus teks Khusus spesifik di 5 rumus yang gue mau bahas nih Ada LEN, UPPER, PROPER, LOWER, dan juga MEAT Nah, sebelumnya bantu support channel gue dengan cara LIKE, COMMENT, SHARE, dan SUBSCRIBE channel ini Nah, selama-lama lagi, langsung kita bahas KUY Nah, sebelumnya kita, Brosis harus punya terlebih dahulu nih data yang mau dipakai Nah, kalau disini kan gue enggak pakai data yang banyak ya Gue langsung jelasin ke spesifik penggunaannya Nah, disini pertama kita bahas mengenai LEN Nah, fungsi LEN itu menambilkan jumlah karakter dalam suatu string Jadi misalkan Brosis punya string atau cell gitu ya Nah, isinya itu berapa karakter? Brosis enggak perlu menghitung lagi satu per satu Maksudnya menghitungnya Eh, berapa sih? Satu, dua, tiga Misalkan Jakarta nih Jakarta kan J1, A2, K3, A4, R5, T6, A7 Nah, kan tujuh ya Kita mau nyari-nyanya kan bisa melihat manual tuh Berapa jumlahnya Nah, dengan fungsi LEN Itu bisa menambilkan jumlah karakter dalam suatu cell atau string Enggak perlu repot-repot Nghitung manual Bisa langsung pakai rumus LEN Nah, sintaksnya udah gampang banget Sama dengan LEN Kemudian dalam kurung teksnya Atau cell referensi yang mau dipakai Ya gitu Nah, contoh penggunaan lainnya itu gampang banget Jadi Brosis tinggal disini Gue punya nama kota dan jumlah karakter Nah, kolom nama kota itu ada beberapa kota Ada Jakarta, Bandung, Surabaya, Pontianak, Yepura, Makassar Dan juga Medan Nah, dari karakter-karakter ini Gue, karakter dari kota-kota ini Gue mau tau nih Karakter masing-masing kota tuh ada berapa jumlahnya Jadi gue tinggal pakai rumus LEN Sama dengan logotip LEN Kemudian buka kurung Tinggal pilih teksnya Atau cell referensi Kalau Brosis pakai teks boleh yang pakai Pakai titik tanda petik 2 itu ya Jadi depan belakang tanda petik Kemudian enter itu bisa Nah, disini gue contohnya pakai Yang udah ada Pakai cell referensi yang udah ada Contohnya Jakarta Gue tinggal tutup kurung Kemudian enter Nah, kelihatan kan Bener Jakarta ada 7 karakter di situ Jadi Gak usah hitung manual lagi Langsung bisa kelihatan dengan rumus LEN Kemudian Cara yang kedua Selain bisa ketik begitu pakai LEN Nah, Brosis juga bisa pakai disini Lompok rumus Karena dia merupakan kelompok rumus text Jadi kita masuk formula Masuk text Kemudian cari nih LEN yang mana tuh Oh, yang ini Tinggal klik Nah, dia akan langsung muncul nih Function Agreement Argument Nah, disini akan kelihatan Tekstnya mana Tinggal klik Kemudian misalkan gue maunya nih Di B11 Yang gue mau cari Atau misalkan Brosis mau ketik juga boleh Gak apa-apa Kemudian di enter Kemudian Contohnya gue oke Tak Langsung kelihatan Oh, Bandung juga 7 nih B, A, N, 3, D, U, N, G Itu kalau ada 4 Itu kalau ada 7 Untuk karakter nama kota Bandung Nah, kalau Surabaya berapa nih? Gampang banget Jadi Brosis bisa lagi ketik LEN Kemudian Buka kurung Kalau mau ketik Surabaya Boleh sih ketik Surabaya Langsung Surabaya Langsung kelihatan Bahwa Totalnya ada 8 Jadi ingat Boleh pakai Seara referensi Atau boleh diketik langsung Gitu Jadi gak gak masalah Nah, untuk Menerapkan ini Di semua rumus Gue coba abis yang Surabayanya ya Untuk menerapkan rumus LEN ini Di setiap kolom Atau di setiap baris Brosis tinggal Tekan tahan Lepas Di destinasi yang diinginkan Atau Yang lebih cepat Bisa double klik Di pojok kanan bawahnya Ketika muncul tanda tambah Gini Caranya untuk dapetin Jumlah karakter Di suatu teks Atau string Nah, selanjutnya Kita beralih Di lower Oke Nah, fungsi lower Itu mengubah Semua huruf Dalam teks Dalam string Atau cell Menjadi huruf kecil Jadi kalau ada huruf K Jadi huruf kecil Kalau kecil Jadi huruf kecil Kalau Angka gimana Tetap angka Jadi dia Mengkonversinya Adalah yang mengkonversi Huruf besar Ke huruf kecil Atau Memang huruf kecil Ke huruf kecil Intinya Merubah ke kecil Si lower ini Namanya juga low Jadi Ingatnya gampang Lower Oh, rendah Berarti kecil Kayak gitu Nah, sinteksnya mudah banget Sama kayak Sinteksnya si line tadi Namun bedanya disini Pakai lower Lower Buka kurung Text ya Contoh penggunanya Gampang banget Contoh nih Kita punya Nama kota Jakarta Huruf besar semua Bandung Ada huruf besar kecil Kemudian Surabaya Huruf kecil semua Nah, ini kondisi yang kita Pengen rubah Nah, contoh kita pakai Lower Langsung coba terapin ya Ketik lower Oke, sorry Lower Kemudian Pilih textnya Pilih referensinya Kemudian Enter Tuh Jakarta yang awalnya Gede semua Langsung berubah kecil semua Kayak gitu Gampang banget kan Nah, selain pakai rumus Kayak yang kita ketik gitu Kayak tadi ya Lower Bisa juga masuk di formula Kemudian text Cari lower Setelah muncul lower Dia akan muncul Function agreement Nah, tinggal masukin Text yang diinginkan Misalnya Text yang gue mau Ini ada di Cell B11 Jadi, pilih aja Cell B11 Kemudian Enter Nah, dia akan langsung muncul Preview-nya ya Hasil dari Penerapan rumusnya Hasilnya Bandung Nah B, A Kemudian D Dan N, G Dia kan besar semua tuh Dikonversi menjadi kecil Kemudian Huruf N dan U Yang awalnya kecil T tetap kecil Karena apa? Karena dia sudah Sudah merupakan huruf kecil Makanya dia tidak dikonversi Menjadi kecil lagi Karena Kecil Dikecilin lagi Gak bisa Jadi Intinya huruf kecil Akan tetap menjadi huruf kecil Kalau untuk penggunaan Lower Seperti itu Nah, bagaimana kalau Surabaya nih Surabaya kan kecil semua nih bro Gimana tuh? Nah, kita coba Hasilnya gimana? Kalau suruh prediksi Dia akan tetap kecil Kenapa? Bener banget Karena Fungsi dari Lower adalah Merubah huruf besar Ke huruf kecil Maka dari itu Kalau dia sudah huruf kecil semua Maka dia akan tetap Huruf kecil semua Nah, ini kita bisa Terapin Di semua rumus Dengan cara tekan-tahan Di puncak kanan bawah ini ya Sabe destinasi Lepas Bisa juga klik Double klik Di puncak kanan bawah Kayak tadi Nah, gampang banget kan Untuk penerapan Lower Jadi ini Biasanya Diterapin Kalau pas-pas kita lagi butuh Data-data yang misalkan Ngerjain text-text gitu ya Ngerjain skripsi atau apa Nah, kita Bisa pakai Lower Kalau memang dibutuhkan Huruf kecil semua Kayak gitu Nah, selanjutnya Setelah Lower Itu ada lawannya tuh Karena biasanya Di dunia ini kan Semua berpasang-pasangan ya Jadi kalau ada besar Ada kecil Nah, kalau ada kecil Berarti otherwise ada Besar Nah, di fungsi yang selanjutnya Fungsi Upper Ini mengubah semua huruf Atau text menjadi huruf Besar Jadi Yang tadi Lower Itu merubah Dari semua besar ke kecil Kalau ini Merubah semua kecil Ke besar Kebalikannya ya Lower dan Upper ini Nah, untuk sintaksnya pun sama Cuma diganti Depannya doang Fungsinya Fungsi Kalau tadi Lower Otomatis dia menurunkan Melowkan Mengecilkan Akhirnya Upper Menaikan Jadi Konsepnya gampang banget Untuk mengingatnya Upper Oh Upper Up Naik Oh berarti tambah gede Tambah tinggi Nah, berarti itu Meningkatkan atau membesarkan Nah, kemudian contoh penggunaannya Misalkan disini Jakarta nih G-nya doang yang besar Sisanya kecil Nah, gue ketik Upper Karena gue menggedein semua nih Upper Kemudian buka kurung Pilih text-nya Disini gue pake cell referensi B10 Kemudian Enter Nah, kayak gitu hasilnya Jadi, J yang cuma besar J yang sendirian besar Akhirnya ditemenin sama Akartanya Jadi, semua menjadi Urus besar Karena kita pake uppercase Keseluruhan Di Cell B10 Kayak gitu Nah, gue misalkan Gue gak biasa ngetik-ngetik nih Gue biasanya pake Yang langsung function argument Boleh Argument Maksudnya Masih di formula Kemudian beli text Kemudian pilih Yang upper Mana itu upper Oh, ini dia Temu Kemudian Di sini bisa langsung ketik Atau juga bisa Pilih cell referensi Misalkan gue pilih cell referensinya Bandung nih Berarti B11 ya Tinggal gue Enter Langsung muncul nih Preview-nya Yang awalnya Bandung N-nya kecil U-nya kecil Di up Converse jadi upper Akhirnya Bandung Besar semua Kayak gitu Gampang banget kan Nah Oke, selanjutnya Kalau kita mau terapin Semua rumus ini Semua rumus ini Kedalam semua baris Tinggal Block Kemudian Double click Bisa Langsung selesai Di destinasi Kemudian Atau tekan Tahan Lepas sampai Di destinasi Yang diinginkan Seperti itu Kayak contohnya Medan Medan kan Medan itu Kecil semua N-nya besar Nah, semua akan Konversi menjadi besar Gitu Jadi upper case Merubah seseluruhan Jadi keseluruhan Semuanya Yang awalnya kecil Menjadi Besar Kayak gitu Lower kecil Upper besar Lalu Ada temennya lagi Kalau tadi kan Berlawanan ya Ada temennya Namanya proper Nah, proper Properly Jadi sesuatu yang Yang seharusnya Bahasanya kan gitu ya Itu dia berfungsi Untuk mengubah Semua huruf dalam sel Atas string Menjadi huruf besar Oh, bukan Bukan huruf besar Salah dipengerti Yang salah Menjadi Seti kalimat Menjadi Huruf besar Setiap Awal Kata Gue perbaikin Setiap Awal Kata Nah, inilah fungsi Jadi proper Jadi mengubah Semua huruf dalam sel String Menjadi huruf besar Itu pada setiap Awal Katanya Oh, ini masih Upper ya Gue belum ganti Gue ganti dulu Jadi Proper Nah Sama juga Untuk ini ya Untuk sintaksnya Proper Kemudian Text Gak susah sih Jadi Kalau tadi Lower itu Dia Mengecilkan Semua Dia kecilin Semua huruf Semua karakter Kemudian Kalau upper Dia gedein Semua Kalau proper Dia hanya Membesarkan Dia ngasih huruf besar Pada setiap Awal katanya Gitu Nah Jadi kalau proper Kita langsung Coba Contohnya Sama dengan Disini Kita ketik Proper Nah Kelihatan Kayak gitu Jadi Ketika kita Menggunakan proper Yang besar Itu Hanya Huruf Di awalnya Saja Jadi misalkan Nama saya Budi Kan itu Gede semua Akhirnya Ya gede Cuma N S Dan B Kenapa Karena kita Menggunakan Fungsi proper Dimana Fungsi proper Itu Mengubah Jadi Dia langsung Ngedetect Semua kata Kalau Awal katanya Gede Maka Dia akan Tetap Degedein Gede Tapi Kalau Dia Kecil Dia akan Degedein Tapi Itu Tidak Berlaku Hanya Di bagian Kalimat Di Inisial Depan Dari Kata Tersebut Nah Disisanya Disisa Katanya Selain Yang Inisialnya Dia akan Dirubah Menjadi Kecil Nah Itu Fungsi proper Nah Biasanya Proper Ini Dipakai Kalau Untuk Judul Besar Kecil Jadi Setiap Awal kata Besar Kemudian Sisanya Kecil Nah Penggunaan proper Biasanya Sering banget Digunakan Untuk Judul Kayak Gitu Jadi Untuk Merubah Sesuatu Yang Gede Semua Menjadi Gede Kecil Nah Itu Menggunakan Proper Lalu Bagaimana Bro Kalau Gue Punya Kecil Semua Kita Coba Nah Misalkan Bro Maunya Pake Text Argument Tinggal Cari Namanya Proper Nah Disini Tinggal Pilih Yang Mau Dipake Karena Gue Maunya Pake B11 Gue Pilih B11 Kayak Gitu Nah Yang Awalnya Bisa Lihat Preview Saya Suka Makan Ubi Dan Roti Jadi Saya S Besar S Besar M Besar U B U Besar D Dan Itu Besar Kemudian R Pada Roti Juga Menjadi Besar Kayak Gitu Jadi Setiap Awal Kata Itu Besar Dan Setiap Sisanya Menjadi Kecil Nah Kita Kasih Contoh Selanjutnya Setiap Hari Saya Mandi Jam 7 Pagi Berarti Ada Besar Ada Kecil Bagaimana Hasilnya Tinggal Brosis Tarik Aja Disini Kalau Gue Tarik Aja Ya Nah Setiap Hari Saya Mandi Jam 7 Pagi Bisa Dilihat Bahwa Yang Setiap Hari Awalnya Itu Upper Case Atau Besar Semua Dirubah Menjadi Awalnya Besar Sisanya Kecil Kayak Gitu Jadi Konsepnya Mudah Dimengerti Ya Kalau Proper Berarti Cuma Depannya Yang Besar Yang Kecil Kayak Gitu Tidak Lupa Gosok Gigi Nah Gimana Nih Hasilnya Nah Sama Kayak Tadi Jadi Semua Yang Di Awal Kata Atau Inisial Katanya Menjadi Besar Dan Sisanya Semua Akan Menjadi Kecil Selanjutnya Kalau Blosis Mau Terap Di Terubah Sesuai Dengan Keinginan Jadi Sesuai Dengan Proper Ya Karena Kita Pake Rumus Proper Sehingga Dia Akan Langsung Terkonversi Nah Disini Dia Tidak Pake Agent Kayak Bahasa Indonesia Gitu Ya Maksudnya Tidak Pake Agent Bahasa Indonesia Gini Kalau Biasanya Imbuan Atau Penyambung Gitu Kayak Di Dan Kemudian Juga Serta Itu kan Biasanya Kalau Di Agent Bahasa Indonesia Di Proper Dia Gak Pake Sistem KBBI Atau EYD Gitu Ya Karena Dia Pake KBBI Tapi Dia Gak Pake EYD Seperti KBBI Itu Kalau Kita Laptopnya Kita Setting Settingan Kamusnya Tapi Kalau Gak Setting Gak 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 KBBI Nah Disini Dia Gak Ngelihat Gak Ngelihat Gak Menyesuaikan Dengan EYD Karena Dia Gak Disetting Di Laptopnya Kayak D-Nya Pun Tetap Besar Karena Disini Dia Cuma Menggunakan Sinteks Proper Sehingga Dia Tidak Memperhatikan Atau Memperhitungkan Sinteks Seperti KBBI EYD Dan Sebagainya Makanya Kalau Misalkan Brosis Mau Menggunakannya Brosis Bisa Custom Lagi Control Copy Paste Value Sehingga Nanti Bisa Dirubah Dan Menjadi Huruf Kecil Kalau Mau Dipakai Sesuai Dengan EYD EJN Yang Disempurnakan Kayak Gitu Nah Itu Fungsi Dari Proper Jadi Lower Mengencilkan Upper Itu Membesarkan Kalau Proper Itu Gedein Doang Di Awal Sisanya Dikecilin Kayak Gitu Konsepnya Mudah Mudah Untuk Dimengerti Nah Terakhir Untuk Pembahasan Video Kali Ini Kita Membahas Tentang Mid Nah Mid Ini Dia Juga Fungsi Salah Satu Kelompok Fungsi Rumus Text Jadi Dia Itu Fungsinya Untuk Menampilkan Karakter Dari Tengah Cell Atau String Kemudian Sesuai Dengan Posisi Awal Dan Panjang Yang Ditentukan Jadi Gini Kalau Kita Mau Ngambil Misalkan Kita Punya Data Misalkan Punya Data Kata Kita Mau Ngambil Tengah Tengah Nya Gitu Mau Ngambil Tengah Nya Dari Huruf Mana Sampai Huruf Mana Nah Kita Bisa Pake Mid Kayak Sintaksnya Pun Juga Gampang Mid Kemudian Text Text Ini Maksudnya Adalah Referensi Awalnya Mau Pake Referensi Atau Mau Pake Text Boleh Monggo Kemudian Posisi Awal Pengambilan Seperti Gue Bilang Tadi Mau Diambil Dari Mana Dulu Kemudian Panjang Kartar Diambil Nah Mau Sampai Mana Nya Itu Di Diekspresikan Itu Dalam Bentuk Jumlah Huruf Jumlah Angka Jumlah Angka Jadi Hurufnya Mau Adibil Ada Berapa Banyak Misalkan Yang Diambil Tengah Tengah Dari Tulisan Baru B A R O Atau Dari Kata Baru Misalkan Yang Diambil AR Berarti Dua Panjangnya Karena Diambil Mau AR Berarti Di Panjang Karakter Yang Diambil Isinya Dua Nah Disini Contoh Nama Kota Gue Punya Nama Jakarta Gue Pake Mid Nah Selah Mid String Text Jadi Text Yang Mau Gue Pakai Jakarta Jadi Kalau Brosis Mau Pake Text Langsung Pake Yang Apa Tanda Petik Dua Itu Boleh Nah Kalau Disini Gue Pake Jakarta Pake Sel B10 Ya Kemudian Start Namenya Gue Mau Ambil Tulisan K AR K AR Berarti Start Namenya Berapa Jadi J Itu Dikategorikan Sebagai Huruf Pertama A Itu Karakter K Kedua Itu Karakter Keempat T Karakter Kelima Sorry R Itu Karakter Kelima T Karakter Keenam Dan A Yang Ketiga Itu Karakter Ke Tujuh Maka Karena Gue Mau Ngambil Dari Gue Mau Ngambil K AR Otomatis Gue Ambil Tiga Tiga Itu Ada Starting Point Gue Mulanya Ngambil Dari Huruf K AR Otomatis Gue Ngambil Tiga K AR Otomatis Tiga Jadi Isi Gue Tiga Lagi Kemudian Enter Nah Kayak Gini Hasilnya Jadi Starting Point Itu Adalah Dimana Huruf Atau Karakter Yang Mau Kita Ambil Pertama Kali Nah Kemudian Panjang Karakter Yang Diambil Jumlah Karakter Yang Kita Mau Pakai Karena Gue Mau Ambil Kar Tiga Karakter Otomatis Gue Tadi Pilih Tiga Gitu Jadi Jangan Sampai Bingung Tiga Yang Pertama Itu Adalah Starting Point Kemudian Tiga Yang Kedua Itu Adalah Panjang Karakter Yang Diambil Kayak Gitu Nah Bagaimana Bendingan Bandung Sama Bursis Nah Misalkan Gue Contohnya Bandung Agar Kita Lebih Paham Gue Pakai Mid Kemudian Muka Kurung Gue Mau Pakai B11 Gue Mau Ambil NDU Eh Jangan Deh Gue Mau Ambil And Gitu Kan And Berarti Kan Dia Tiga Huruf Ya Tiga Huruf Kemudian Gue Mulai Dari A Mulai Dari Dua Mulainya Dari Dua Karena Huruf A Itu Adalah Karter Kedua Dari Kata Bandung Karena Gue Mau Nambilnya And Otomatis Ada Tiga Karakter Gue Pilih Tiga Sini Tutup Kurung Enter Maka Yang 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 Gampang Gampang Gue Ulangi Lagi Nah Misalkan Brosis Mau Gak Gak Mau Pake Yang Ketik Ketik Mau Pake Formula Kemudian Text Argument Function Argument Oke Mana nih Text Ini Oke Ini dia Nah Textnya Brosis bisa Pilih Kan Gue Mau Pake Surabaya Contoh Yang ketiga Kemudian Start Name Gue Mau Ambil HBA Otomatis Gue Tinggal Hitung Dulu S U R Itu S 1 U 2 R 3 A Yang Pertama Itu 4 Oh Berarti Start Name Nya 4 Karena Gue Mau Ambil Aba Berarti Starting A Itu Adalah Kartik Keempat Karena Aba Otomatis A B A Itu Kan Tiga Jumlahnya Berarti Gue Pilih Tiga Maka Disini Akan Muncul Aba Itu Ditunjukin Ketika Kita Pake Function Agreement Jadi Kalo Misalkan Brosis Gak Biasa Pake Ketik Ketik Tadi Langsung Rumus Tadi Ngetik Rumus Bisa Langsung Pake Function Agreement Bisa Bantu Brosis Untuk Melihat Preview Hasil Dari Penerapan Rumus Langsung Jadi Kayak Gitu Nah Gampang Banget Kan Nah Kalo Brosis Mau Terap Ini Settingan Yang Bagus Semua Rumus Boleh Bisa Langsung Tekan Tahan Lepas Di Destinasi Tapi Kalo Emang Brosis Mau Setting Satu Per Satu Monggo Gitu Gak Ada Masalah Gak Ada Gak Ada Problem Untuk Kayak Gitu Nah Itu Peng Implementasian Dari Mid Jadi Mid Itu Ngambil Dari Tengah Ya Brosis Kalo Kanan Itu Pake Right Nah Ada Salah Satu Pembahasan Video Gua Video Lain Nanti Brosis Bisa Cek Disitu Kemudian Kalo Kiri Pake Left Kalo Mid Dari Tengah Nanti Gue Akan Bahas Satu Gue Akan Jelasin Pake Satu Video Khususus Yang Bahas Perbedaan Antara Mid Left Dan Juga Right Kayak Gitu Nah Misalkan Dari Pembahasan Ini Brosis Masih Ada Yang Belum Paham Penggunaan Lain Lower Upper Proper Dan Juga Mid Brosis Bisa Langsung Comment Di Bawah Nanti Gue Bantu Jawab Nah Sekian Video Gue Kali Ini Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Salam Desain Thank you Banyak Brosis Udah Nonton Video Tadi Agar Gak Ketinggalan Video Video Yang Lain Bantu Subscribe Like Comment And Share Nah Kalau Butuh Tutorial Sesuai Request Bisa Langsung Comment Di Bawah Salam Desain It